In uridu illa al-islaha ma istata'at wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib Ada pun terkait dengan masalah bagaimana kiat di dalam menghafal Al-Quran Yang pertama, seorang itu hendanya memperbaiki keikhlasannya, niatnya Kemudian yang kedua, dia banyak memohon kepada Allah supaya dimudahkan Sebelumnya ada sholat istighara, agar supaya dia dimudahkan Sebab amalannya menghafal Al-Quran itu pasti bagus Dengan sholatnya itu, itu sebab keberkahan supaya dia dimudahkan Kemudian yang ketiga, dia menghafal kadar yang mampu dia mutkinkan di dalam sehari dan semalam Kadar yang dia mampu membacanya lancar, cepat, seperti membaca Al-Fatihah Ya kalau dia bisa menghafal satu ayat saja, satu ayat dia ulangi, seratus kali, dua ratus kali Ya Agar supaya itu melekat dengan sangat kuat Jadi diambil dari kadar yang mampu dia mutkinkan, walaupun sedikit Seorang itu bertingkat, hari mungkin dihafal satu ayat, bisa mutkinkan Besok dia bisa tiga ayat, besok mungkin satu halaman Terus bagian orang yang mungkin dia mampu Setengah jus, misalnya satu jus, satu hari, satu malam Ya, nanti akan bertahap Tapi seorang itu ketika menghafal, saya anjurkan dia jangan berpindah kecuali kalau dia betul-betul lancar Karena menghafal itu kadang mudah, yang lebih rumit itu mengulangnya Selalu rutin di dalam mengulangnya Ya, dan disitulah pentingnya seorang itu selalu dia mohon kepada Allah SWT Diberkahi di dalam hafalannya Agar dia tetap diberi semangat Kemudian hafalannya itu Dari kiatnya juga supaya bagus hafalannya Dia perdengarkan kepada orang lain Dia minta disimak oleh guru Disimak oleh kawan Atau disimak oleh siapa dari keluarganya Itu biasanya akan membuat hafalannya Lebih melekat Selain daripada dia baca Hapalan-hapalan itu di dalam Sholatnya Semoga Allah SWT Mereka tawfiq kepada semuanya Wa Allah SWT